Terima kasih telah menonton Bicara Aila terbaru, melalui ajang Gaikindo Jakarta Auto Week, GJAW 2023 kemarin, kami berkesempatan untuk mencoba secara langsung Daihatsu XMTADS meski dengan waktu yang sangat singkat. Daihatsu Aila 2023 terlihat menarik untuk dimiliki bagi yang sedang mencari mobil baru di bawah 200 juta rupiah. Hal ini dikarenakan Aila terbaru memiliki desain lebih atraktif, fitur semakin lengkap, serta rasa berkendara yang lebih nyaman. Sebagai city car entry level, varian yang kami coba untuk harga bandrolnya berada di angka 152,8 juta rupiah OTR Jakarta. Penasaran serta ingin tahu apa saja kelebihan dan kekurangan Daihatsu Aila 2023 XMTADS yang kami coba kemarin. Simak ulasan berikut ini. Kelebihan Daihatsu Aila 2023 1. Kabin Lebih Kedap Suara Seperti Rocky dan Xenia, Aila 2023 dibangun menggunakan platform DNGA Daihatsu New Global Architecture, dengan penggunaan struktur rangka ini secara kekedapan kabin menurut kami lebih baik dibanding model sebelumnya. Berawal dari menutup pintu, kalian tidak akan lagi mendengar suara bantingan pintu yang nyempreng. Tak hanya itu, ketika mobil dijalankan suara mesin yang merangsek masuk ke dalam kabin pun sedikit berkurang dan ketika melewati jalan yang tidak rata, kabinnya pun masih terasa kedap. 2. Daihatsu Aila XMT 2023 mudah diajak selap-selip Secara dimensi Daihatsu Aila memiliki panjang 3.760 mm, lebar 1.665 mm, tinggi 1.515 mm, dan well-based 2.525 mm. Ukurannya yang mungil, mobil ini sangat mudah dikendarai saat kami coba melewati arena test drive yang sempit. Selain dimensi, mobil ini terasa mudah dikendalikan di jalan yang sempit berkat setir dengan teknologi Electronic Power Steering, EPS. Untuk putarannya sendiri memiliki karakter yang sangat ringan, dan untuk diketahui, mobil ini memiliki radius putar kecil di angka 4,4 meter. Ketika kami mencoba melakukan utun, kami tidak merasa terepotkan. 3. Kopling Enteng, Tarikan Bawa Terasa Responsif Daihatsu Aila 2023 XMT menggunakan mesin 998 cm3 3 silinder segaris dengan kode 1KRVDOHCVVT yang dapat memeras tenaga 62 PSD 6.000 rpm dengan torsi 89 Nm pada 4.400 rpm. Dikawinkan dengan transmisi manual 5 percepatan. Saat kami coba mobil ini terasa begitu repsonsif pada tarikan bawahnya. Varian manual ini sangat cocok bagi yang menyukai gaya berkendara cepat di dalam kota. Untuk pijakan koplingnya sendiri terasa ringan dan perpindah gigi yang mudah ketika dioperasikan. Kekurangan Daihatsu Aila 2023 XMT 1. Dashboard tinggi, pandangan mengemudi terbatas. Berkesempatan untuk mencobanya secara langsung. Menurut kami pandangan mengemudi Daihatsu Aila 2023 kurang begitu luas berkat dashboard yang dibuat tinggi. Meski begitu visibilitas ke samping menurut kami cukup baik. Terlebih kaca spionnya yang lebar membuat pandangan ke belakang dapat terlihat dengan jelas. 2. Suspensi terasa stiff. Daihatsu Aila 2023 menggunakan suspensi jenis McPherson Struth dengan coil spring, dan torsion axle beam dengan coil spring pada roda belakang. Mencoba secara langsung dengan melewati beberapa speed bump, karakter yang dihasilkan dari suspensinya terasa stiff dan menurut kami masih jauh dari kesan nyaman. 3. Getaran mesin masih terasa di dalam kabin. Memiliki jumlah piston ganjil, umumnya menghasilkan getaran lebih besar dibanding mesin dengan silinder genap. Meski engine mounting telah diperbarui, untuk Aila 2023 khususnya mesin 1000 cm3 kami masih dapat merasakan dengan jelas getaran mesin 3 silinder yang dihasilkan di dalam kabin. 4. Fitur terbatas. Kekurangan lain pada Daihatsu Aila XMT-ADS yakni fiturnya yang terbatas. Terlihat untuk lampu utamanya masih menggunakan bohlam halogen. Di dalam, sistem hiburannya memakai head unit 2 din belum dilengkapi layar sentuh. Selain itu, nuansa interior mobil ini terlihat monoton berkat didominasi warna hitam, serta jog tanpa adanya headrest yang bisa diatur tinggi dan rendah. Dari segi keselamatan berkendara, varian ini hanya mengandalkan Seat Bell. Untuk ABS, EBD, VSC dan HSA baru bisa dijumpai di transmisi CVT. Terima kasih telah menonton!